Intro Seorang suami berinisial T usia 40 tahun tega memutilasi istri sendiri pada Kamis 3 Mei pagi Tak hanya dimutilasi, potongan tubuh korban sempat dicincing keliling sekitar rumahnya Bahkan potongan tubuh yang dimasukkan ke dalam baskom sempat juga ditawarkan kepada Ketua RT setempat Dikutip dari Tribun Jabar, peristiwa itu terjadi pada Kamis 3 Mei pagi di Dusun Sindang Jaya, Kejamatan Rancah, Kapupaten Jamis Warga sekitar sempat merekam kalate mencincin sesuatu di sekitar rumahnya Terlihat baju dan tubuh T perumuran darah sembari membawa pisau Mulanya sang perekam tak mengetahui apa yang dicincing oleh T Tak lama kemudian pelaku mutilasi melempar potongan kaki ke karung yang berada di tanah Sang perekam video pun perlahan mendekati pelaku dan terkejut melihat potongan kaki tersebut Warga setempat langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat yakni Yoyo Tario Sebelum pihak yang berwajib datang, Yoyo pun mengaku sempat ditawari potongan tubuh itu oleh pelaku Yoyo pun mengaku ketakutan dan tak bisa berbuat banyak Lantaran pelaku masih membawa senjata tajam Pihak yang berwajib telah memasang garis polisi Serta potongan tubuh korban yang telah ditutupi kain Pelaku pun berhasil ditangkap oleh warga sekitar Dengan cara kaki diikat dan diserat menuju mobil polisi Ikuti terus peta menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia